Intro Jangan ditebang pohon itu Jangan ditebang pohon itu Jangan ditebang pohon itu Jangan ditebang pohon itu Alas Purwo di Banyuwangi adalah alas atau hutan yang memiliki luas sebesar 434 km Alas Purwo ini merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang menampung ribuan flora dan fauna di Pulau Jawa Taman Nasional Alas Purwo adalah taman nasional yang lokasinya berada di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwo Harjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia Secara posisi geografisnya Alas Purwo terletak di ujung Tenggara Pulau Jawa wilayah pantai selatan Di alas Purwo terdapat banyak wisata alam dan wisata pantai yang masih alami Wisata alam ini hanya ada di Banyuwangi seperti Savana Sadengan dan Baluran yang masih memiliki binatang liar yang dilindungi Namun selain dikenal dengan cagar alam dengan berbagai panorama dan pemandangan yang indah Alas Purwo juga dikenal dengan hutan terangker dan menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga saat ini Penduduk setempat percaya bahwa di tempat ini tempat berkumpulnya jin seandero nusantara Misteri dan keangkeran alas Purwo sampai sekarang masih diyakini warga sekitar Banyuwangi Seperti halnya ada salah satu cerita yang berkembang di Banyuwangi Tentang sosok anak gendruw dari alas Purwo yang dikenal dengan nama Wagini Konon ceritanya ibu Wagini didatangi sosok yang mirip dengan suaminya Yang ceritanya dia sebenarnya adalah gendruw dari alas Purwo yang membo-membo atau menyamar menjadi sosok manusia Wagini besar dengan wajah yang aneh dan memiliki kesaktian yang hebat Dan konon ceritanya Wagini tidak mau makan nasi dari kecil Kemudian ada Goa Istana alas Purwo Salah satu goa yang terkenal dengan Goa Istana Yang katanya goa ini pernah dikunjungi oleh presiden pertama Indonesia Yaitu Soekarno untuk bertapa dan mencari ketenangan Goa Istana ini dianggap sebagai salah satu tempat pertapaan Soekarno yang terkenal sampai sekarang Menurut cerita rakyat setempat disinilah Bung Karno bertemu dengan penguasa Laut Selatan Yaitu Nyiroro Kidul Pada zaman dahulu disinilah para raja-raja berkumpul dan bertukar pikiran Serta menenangkan diri Goa Istana ini yang paling sering dikunjungi untuk bertapa ataupun mencari ilmu gaib Menurut pandangan dari seorang paranormal Goa Istana ini dijaga oleh dua prajurit bangsa jin yang bertubuh besar Dan banyak makhluk dari bangsa jin yang tinggal di goa ini Dan di goa ini juga lah pusat dari semua penghuni yang ada di hutan Purwo ini Bahagikan sebuah kerajaan yang menyimpan misteri Alas Purwo yang disinyalir merupakan pusat kerajaan makhluk halus di tanah Jawa Selain goa istana Banyak goa-goa di alas Purwo yang masih angker dan menyimpan misteri Goa-goa itu seperti Goa Mayangkara Goa Padipoan Goa Gajah Goa Lowo Goa Basori Dan masih banyak goa-goa lainnya Dan konon juga dalam cerita yang turun-temurun dari masyarakat Banyuwangi Tidak ada satu orang manusia yang bisa pulang dengan selamat ketika memasuki hutan Purwo ini Bahkan jasad manusia yang meninggal di dalam alas Purwo tidak bisa ditemukan Bagi yang bisa keluar dengan selamat dari tempat hutan Purwo Maka akan mendapatkan musibah dan kecelakaan Karena mitos gaib yang meligenda Banyak orang sakti yang datang ke alas Purwo untuk menimpa ilmu gaib dan bertapa Lebih dari 40 goa terdapat di tempat hutan Purwo ini Hampir semuanya dihampiri orang untuk melakukan bertapaan Pada bulan Suro atau tahun baru Jawa Banyak orang yang datang ke alas Purwo untuk melakukan ritual atau semedi Di petilasan-petilasan atau goa yang ada di alas Purwo Di alas Purwo ini terdapat makam Bahdowo Makam yang panjangnya 7 meter ini terletak di tepian alas ini Keberadaan makam ini masih penuh misteri sampai sekarang Makam Bahdowo ini ditemukan pada tahun 1960 Oleh sekelompok anak pengembala kambing yang tak sengaja tersesat di area ini Semenjak itu banyak orang yang berkunjung dan bersemeti di tempat itu Menurut cerita Makam sepanjang 7 meter ini bukan makam jasad manusia Melainkan tombak pusaka milik Empu Barada Yang bernama tombak Torowelang Tombak ini dititipkan kepada Suryo Bujonegoro Untuk diserahkan kepada Raja Kelungkung pada saat itu Tombak ini digunakan untuk melawan janda berilmu hitam calon arang Akan tetapi Suryo Bujonegoro melanggar amanah dan membuka tempat pusaka Sebelum sampai di Istana Kelungkung Kejadian ini membuat tombak pusaka tersebut kembali ke tanah Tanpa bisa diambil kembali Suryo Bujonegoro pun menghabiskan sisa hidupnya Untuk menjaga benda pusaka tersebut Sosok penjaga di makam Badowo ini adalah seorang yang berpakaian seperti Senopati Dia adalah yang menjaga pusaka ini Sosok ini bukan Suryo Bujonegoro Pusaka yang ada di dalam makam ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi Sehingga menciptakan energi yang positif di sekitarnya Sehingga dijaga oleh seperti prajurit-prajurit Sedangkan di luar makam mempunyai energi-energi yang negatif Di alas Purwo juga masih banyak tempat-tempat yang dijadikan ritual atau upacara-upacara keagaman agama Hindu Karena di tempat ini masih banyak petilasan-petilasan peninggalan leluhur kerajaan Majapahit Pertapaan dan petilasan-petilasan peninggalan dari zaman kerajaan Majapahit Banyak ditemukan di wilayah alas Purwo Dalam acara tertentu wilayah ini dijadikan acara sakral pemeluk agama Hindu Di alas Purwo terdapat situs kawitan yang masih misterius asal-muasalnya Di situs kawitan biasanya warga menggelar upacara keagaman bulan Purnama dan bulan Mati Terdapat gawean atau upacara pakirwesi yang diadakan Dan digelar setiap 210 hari atau 7 bulan sekali Upacara pakirwesi adalah ritual untuk menyelamatkan ilmu pengetahuan Yang diturunkan oleh para dewa dari ancaman raksasa Upacara ini digelar setiap hari Rabu Kliwon Pakirwesi memiliki arti benteng perlindungan yang melambangkan kekuatan spiritual manusia Upacara Terima kasih telah menonton!